Halo guys, kembali lagi di youtube channel masterblade gaming Oke, sekarang saatnya waktu kita update untuk game terbaru Sebenernya gak baru berdepan sih, gue udah main udah cukup lama, hampir setahunan lebih Nah, disini gue mau menjelaskan sedikit sih, terkait game ini tuh apa Dan ini seperti apa Kalau kalian tau, ya gue sih gue mau menjelaskan secara singkat aja ya Kenapa gue suka game ini tuh kayak DW5 lah, dari jaman dulu PS2 kalau orang-orang pada ingat Nah, terus di DW5 itu, nah ini kan ada macam-macam ada Lugu, terus segala macam hero-heronya Seperti itu ada Zoyu, ada Liu Bei, terus ada Guan Yu, Zhang Fei, Zoyun, semuanya-semuanya Nah, disini gue mau jelasin dulu deh untuk beberapa hero-heronya Yang ada di list disini untuk pengenangan pertama ya Kita lihat hero pertama, wishlist hero-heronya tuh ada banyak, cukup banyak untuk sekarang yang ada di kipir ini Kita lihat ya, di officer asif Nah untuk tisu ini sekarang tuh ada Zuliyang, Makau, Guanyu, Pantong, Wong Yei, Wong Zong, Zoyun, Zhang Fei, Zuzuk, Zoucheong, Liu Beem, Nvifang Ada juga dua, Kaukau, Gujia, Zongyao, Zengje, Zongjun Hua, Xiaodun, Chaiwenji, Kaoren, Zonghe, Zuyu, Zongwang Dan di sini ada Zuyu, Sunshan, Sunshan, Tai Shichi, Gani, Xiaokiau, Diao Kiau, Sunquan, Zong, Wong Gai Nah untuk hero baru tuh baru kemarin banget rilis untuk hero Makau ini Ini cukup bagus untuk hero nya Tapi kan gue belum beli ini Nah kenapa ada pembeda warna kuning Terus warna agak orang begini nih yang kuning-orang orangnya Nah itu dikarenakan Ada sebutannya aptitude 20, aptitude 18, 16 dan Berapa nih, aptitude berapa nih Berapa nih, aptitude berapa nih Berapa nih, aptitude berapa nih Berapa nih, aptitude berapa ya Berapa nih, aptitude berapa ya Sebentar kita cek Aptitude 14 Oh ada 16, aptitude 14 ya Nah sehingga Apa namanya Itu yang menjadi pembedaan dan skill-skinnya juga akan berbeda masing-masing Seperti ini juga Nah kebetulan Disini gue hanya baru punya aptitude 22 Itu ada Yuzuyu sama Luz So far yang Yuzuyu sih cukup Sangat Tidak bisa diharapkan Menjadi aptitude 22 ya Karena Dia gampang mati lah Kalau kena Hero-hero assassin seperti itu Ya Ya Gue rasa itu aja dulu sih Untuk menang-menang Karena Nanti gue lanjut lagi Bye-bye Thank you guys